Intro Hey yo 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 what's good welcome back to what the fact Intro Di video kali ini gue mau nge-review liquid Nama liquidnya adalah Jambar Ya Jambar Yang diproduksi oleh Juicy Boost Ya Juicy Boost Gue dapet 2 liquid dengan rasa yang berbeda Jadi tanpa basa basi langsung aja kita review dari segi packagingnya Let's go Ini dia Juicy Boost Dari segi desainnya sangat simple Warna putih, hitam bawahnya dan disini tertulis sangat besar Warning this product contains This product contains Nikotin Nikotin Is an addictive Jewish car Jadi disini mengingatkan Produk ini mengandung nikotin Dan kalo menurut gue Gue suka sama desainnya karena apa Dari sekilas tuh kayak desain-desain USA gitu Tapi ini adalah karya anak bangsa Diproduksi oleh PT Brewing Inch Adhikarya Krisma Bandung Indonesia Jadi ini punya akang-akang Bandung ini cu Disini sudah EET Dan ingredientsnya Blablabla Dan gue dapet 2 rasa Yang rasa pertama Pine Berry Dan yang kedua Honeydew Berry Jadi dia tuh beri-berian gitu lah temanya Terus Disini yang lebih uniknya ada tanggal produksinya Tanggal produksinya itu Tapi disini cuma nulis bulannya doang Jadi dia bulannya bulan 5 Berarti bulan kemarin ya 2020 Jadi dia diproduksi baru sebulan kemarin Oke segi packagingnya Fine masih di wrapping Tapi tenang aja Ini sudah di Pita Cukai Dan gue kan gak dapet yang di Pita Cukai Buat apa Nanti gue jual lagi yang ada Ya kan Sudah kita review dari segi packagingnya Dan sekarang kita buka aja boy Masih baru ya Ini basuh banget Masih baru nih Jadi gue first impression Gue mencoba liquid ini Nah Gue mau nge-review yang mana ya Lo suka yang mana Ciel Suka Pine Berry atau Honeydew Berry Ini buat lo Baik kan gue Ini buat gue Gue jadi gue Sekarang gue mau nge-review Pine Berry Alright kita buka Kenapa gue kasih Acil Karena ya menurut gue sama aja Gitu loh Oh gue dikasih yang Cukai ternyata Iya kan ada Cukainya Cukainya di dalam Ada liquid yang cukainya di kotaknya gitu Ciel Ada juga Oh jadi gue dikasih yang Cukai Ya gue jadi sayang itu dibukanya Gue jualnya kali ya Wow Menarik sekali Dia disini pake botol Cabi Eh gak bukan cabi Botol plastik biasa Warna hitam Dengan desain yang Seperti ini gak beda jauh Mulut gue pas banget loh Lihat sendiri Pas banget Kayak simple gitu loh Kayak elegan gitu Gue demen ngeliatnya Disini Ada Cukainya Kalau liquid yang sudah ada Cukainya Tandanya sudah diresmikan oleh negara Jadi lu tenang Gak takut ada narkoba Ada apa Blablabla Enggak Tenang, aman Alright Ya tadi kita sudah nge-review packagingnya Gak beda jauh ya Sama yang di botolnya Gak beda jauh Cuman gue lebih seneng aja Yang dalamnya Keren gitu loh 60ml ya Dan gue dapet yang 3 mg Oke mantap Sebelum kita coba Kita menghirup dulu aromanya apa Ini kan Pineberry Pineberry itu pine itu apa sih? Strawberry putih Strawberry putih Lo kalau yang gak tau Strawberry putih kayak gimana nih? Begitulah Gue baru tau ada strawberry putih Anjing norawat gue ya Jadi itu Pineberry itu adalah Strawberry putih Wah gue belum pernah kerasain Gue makan strawberry putihnya juga belum pernah Gue Kira-kira sama gak rasanya ya Sama strawberry yang warna merah Gue coba Buah banget sih Ini Wanginya tuh buah banget Wangi-wangi buah Terus wangi-wangi asam manis gitu loh Buah-buah asam manis Ini yang bener-bener karakter bau strawberry Gue jelas ya Penasaran gue sumpah Kayaknya segar ini Bener cu Bener cu Ini kayak buah strawberry dikasih gula Cil Iya Kan biasanya kalo dipuncak-puncak kan gitu ya Lo metik Bisa lo bawa pulang dikasih gula Makan, cocok-cocok gitu Terus kayak ada mentol-mentolnya Ini mentol ya Min-min Min-minnya gitu Hmm Seger Jadi ini karakter liquidnya adalah Fruity Bukan creamy ya Tapi kalo dari packagingnya sih kayak fruity gitu Hmm Mantap Sekarang kita coba yang honeydew Gue suka ya Gue suka liquid honeydew dulu Cuman Isinya makin aneh Hmm Emang tuh wangi melon tuh enak banget ya Gimana gitu di hidung wangnya Ini mah Melon-melon sirup marjan Cil Ini kita ambil es batuk kasih air juga ditelupin gini juga jadi Sirup marjan Hmm Mantap Ini karakternya buah banget sih Buah banget Ini kita kan nanti gue cium Terus gue jilat Sekarang gue Mendingin langsung kita coba aja ya Ya Jirevice Iya bang Nah ini gue gak mau nyoba karena gue udah 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 Bosen gue nyobain Melon Sekarang gue mau nyobain ya Pineberry Gue sudah fresh wheat Pineberry Gue harap sih ya Gue berhangat berharap nih Rasa di cium sama di jilat tuh sama dengan kalian pas coba di device Biasanya tuh beda rasanya Oke kali ini gue running di 70 watt Hmm Coba Bismillahirrahmanirrahim Wow Langsung aja gue review Gue jujur gue langsung pilak tuh Gue karakter peppers gue tuh Gue sukanya creamy Gue gak suka Gak suka fruity Soalnya Liquid-liquid fruity dingin Gue gak seneng ngamain dingin-dingin Itu loh Hmm Menurut gue ya Menurut gue Pine bar itu rasanya strawberry Disini kan Pine itu kan strawberry putih Gue belum pernah nyoba Rasa strawberry putih kayak gimana Sama sekali belum pernah nyoba Jadi gue gak bisa mendeskripsikan Apakah strawberry putih itu sama kayak strawberry yang merah Gue gak tau gak ngerti Gak mau soto juga Jadi gue Ini gue mendeskripsikan apa yang gue rasakan ya Menurut gue Karakternya tuh Buah Buah Ini buah Ini buah Cuman gue gak tau nih rasanya Ada asem Cuman Gak berasa asem Apa sih aroma-aroma asemnya ada Manisnya tuh manis strawberry masih ada Manis karakter strawberry tuh ada Cuman yang agak beda tuh kayak Asemnya Terus Manisnya beda Beda banget Tapi ini menurut gue Manisnya Sangat amat pas dalam kategori fruity Fruity Biasanya kalau liquid fruity itu menurut gue Eee Over sweet ya Kebanyakan itu over sweet Cuman ini Manisnya di mulut gue pas inhale pas exhale pas banget Terus Nah Di saat kalian inhale Kalian merasakan aroma aroma Merasakan Karakter flavornya Dari rasanya Dari manisnya Dari Ya pokoknya layar-layarnya keluar Terus Tapi pas exhale ya Kalian cuma merasakan dinginnya Jadi tuh dinginnya Jadi tuh dinginnya Belakangan Pas lo inhale nih Inhale Jadi tuh dia Nempel gitu Nempel Ngumpul Di belakang sini Belakang Terus Pas exhale baru dingin Dan dinginnya pun ini menurut gue gak 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 High ya Pas banget dah pokoknya ini dinginnya sangat pas Gue suka sama karakter liquid yang gak terlalu dingin Cuman gue agak asing sih di mulut gue ini Gue Karena gue belum pernah nyoba liquid Apa liquid rasa strawberry food itu Jadi gue agak asing gitu di bibir gue Hmm Tapi Oke sih Oke Lumayan Mantap Manis Salah gue Yang gue bilang mantapnya karena apa Gak terlalu dingin Dan lebih ke flavor Itu doang Ya Mantap Cember Terus juga Ya ramah Kapas ya Tuh Biasanya kalo karakter liquid yang Fruity itu yang bikin galak Manis ya Jadi ini masih aman Cuman gue gak tau sih gue ajak daily Jadi nanti gue bikin review singkatnya tentang liquid ini Alright Mantap aman Oke Buat harga Gue gak tau harganya berapa Jadi nanti gue kasih link di bawah Jadi buat kalian yang mau order liquid ini Nanti gue kasih linknya di deskripsi Dan jangan lupa follow instagramnya Jusibus Ya Jusibus From Bandung, Indonesia Alright Oke Sekian aja review gue tentang Jambar by Jusibus Jusibus Don't forget to subscribe channel Tupai What The Fab Indonesia Dan jangan lupa follow instagramnya What The Fab ID Ini hanya menurut gue Jadi Rekomen atau tidak Kalian emang menonton Gue Anoy Senyum Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax